Sesuai namanya, ayam goreng atau fried chicken merupakan olahan potongan daging ayam bertepung yang digoreng dalam minyak panas. Meski memiliki rasa yang enak dan menjadi hidangan favorit sejumlah orang, nampaknya makan ayam goreng terlalu banyak, ternyata tidak begitu baik bagi kesehatan tubuh. Sama halnya yang dirasakan oleh anak berusia 12 tahun di Taiwan yang harus melakukan cuci darah tanpa batas waktu yang ditentukan. Cuci darah merupakan prosedur untuk membuang racun dari dalam tubuh akibat organ ginjal mengalami kerusakan. Prosedur medisi ini melibatkan sebuah mesin yang membantu mengeluarkan darah dari tubuh pasien, menyaringnya melalui ginjal buatan, lalu mengembalikan darah bersih ke tubuh. Ketua Prodi Magister Ilmu Gisi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sasanuddin, Prof. Dr. Feni Hajo MSC PhD memberikan tanggapan bagaimana kandungan yang terdapat pada daging ayam. Ya, ini kan daging ayam kan bagus ya, kandungan gisinya bagus, enak lagi ya. Cuma memang selalu kita itu selalu memanti-wanti jangan berlebih-lebihan. Tadi yang pertama kalau kedengarannya dia mengkonsumsi tiap hari, itu juga pertama harus diperhatikan seharusnya manusia itu, setiap orang ya, harus mengkonsumsi variatif ya. Kan untuk pilihan protein hewani itu atau lauk-lauk itu kan bisa ikan, ayam, daging sapi, kambing, ikan-daging seperti itu ya, atau hewan dari laut ya, atau makanan laut lainnya ya, kerang, udang, sebagainya. Yang pertama memang tidak boleh berlebih-lebihan, dan kedua harus variatif ya. Nah, terkait dengan berlebih-lebihan ini, sebenarnya memang ada kondisi setiap orang itu bisa berbeda-beda ya. Ada yang mentolerir, mungkin dalam proses tertentu dia tolerir ya, artinya walaupun itu tiap hari itu dia bisa tolerir ya. Apalagi kalau anak usia di bawah 25 tahun itu biasanya kemampuan mentolerasi itu lebih bagus. Tapi kan pasti ada saja orang itu tidak semua, dari seribu orang mungkin ada satu orang yang tidak pas gitu. Nah, pas saja kalau kita tidak, misalkan kita belum tahu juga ini anak ini seperti apa modelnya, ya dia tumbuh dari orang tua seperti apa, ada gangguan-gangguan enggak, waktu dia dalam kandungan, dia lahir sampai dia remaja. Ini anak umur berapa tadi? Masih anak kecil mungkin kelas 4 atau 5. Oke, berarti dia baru 10 tahun gitu ya, ya seperti itu. Jadi, nah itu yang ketiga, jadi setiap orang bisa berespon berbeda-beda. Jadi anak ini bisa saja berespon kurang begitu bagus dengan makanan ayam yang gorengan itu. Dan kelima ya, memang ini juga ya, ayam gorengan ya. Ayam gorengan itu kan biasanya, apa namanya, kalau di suatu fast food yang terjaga, biasanya mereka menjaga kualitas. Semakin banyak, apa, semakin lama minyak goreng itu digunakan, itu semakin tinggi zat yang disebut trans fatty acid, yang namanya asam lemak trans. Asam lemak trans itu kan sebenarnya dia racun dalam tubuh kita. Tapi untuk kadar-kadar yang tertentu terlalu 1% gitu, itu tubuh bisa mampu mengeluarkan racun itu ya. Kalau ada trans tadi ya, itu pun kalau tidak salah di fast food yang ternama, itu mereka jaga kualitasnya. Bisa saja cuma seperti katanya, saya dengar 4 gorengan gitu, 4 kali penggunaan. Kalau sudah berwarna hitam apalagi itu nggak mau lagi dipakai. Kasus ini juga menyoroti pentingnya kesadaran akan bahaya yang mungkin terkandung dalam makanan sehari-hari. Beberapa ahli menyarankan untuk lebih berhati-hati dalam memilih sumber daging dan memastikan bahwa daging yang dikonsumsi bebas dari bahan kimia berbahaya, serta dimasak dengan baik untuk menghindari risiko timbulnya berbagai penyakit. Kan ayam ini kan sumber protein ya, apalagi kalau pada anak-anak yang sedang tumbuh ya seperti anak SD tadi kan dia perlu protein ya. Tentu divariasikan dengan ikan dan protein hewani lainnya. Ya kalau tentu seminggu dua kali cukup ya, supaya dia mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan, mencicipi makanan-makanan ini. Kalau cuma ayam tiap hari ya, artinya itu berarti dia tidak makan ikan. Padahal ikan ini kan sudah diteliti, kalau dimakan minimal dua kali dalam seminggu, itu mencegah jantung. Jadi dalam usia-usia dewasanya anak ini berbahaya juga kalau dibiarkan seperti itu. Karena kandungan pada ikan itu kan ada omega-3-nya, asam lemaknya. Dengan peristiwa ini, kita diingatkan untuk lebih memperhatikan kualitas makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Dan menjaga kesehatan khususnya bagi anak-anak, agar terhindar dari bahaya yang tidak terlihat. Andra Ririn Karina, Muhammad Saiful, UNHAS TV